Pemirsa perempuan dan anak sekolah ternyata menjadi target khusus pelaku Jambret yang telah melancarkan aksinya di 12 TKP berbeda yang ditangkap oleh tim Macan Polsek Jambi Selatan. Berikut liputannya untuk Anda. Ardian Shah pelaku Jambret yang melancarkan aksi di 12 TKP berbeda, yakni di Kecamatan Jambi Selatan, Telanaipura, Jelutung, dan Kota Baru hanya bisa tertunduk lesu usai ditangkap oleh tim Macan Polsek Jambi Selatan. Diakui Ardian Shah bahwa dalam melakukan aksi Jambret, dirinya bekerja secara sendirian dan tidak melibatkan orang lain. Untuk mempermudah aksinya, Ardian Shah juga memiliki target khusus seperti seorang wanita dan anak-anak sekolahan. Usai melancarkan aksinya, Ardian Shah juga tidak memikirkan kondisi korbannya yang dipastikan terjatuh akibat Ardian Shah menarik paksa tas korbannya. Setelah berhasil melancarkan aksinya, Ardian Shah menjual barang hasil curian tersebut melalui media sosial. Hasil penjualan kemudian digunakan Ardian Shah untuk keperluan keluarga, karena Ardian Shah telah memiliki istri dan anak. Terkait dengan hal tersebut, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengimbau masyarakat agar hati-hati saat melintas di jalan yang sepi dan tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan agar tidak menarik perhatian para pelaku kejahatan. Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan.